Kita ini Islam jangan yang aneh-aneh lah. Jangan, yang biasa-biasa aja. Dimana Islam? Islam yang standar. Islam itu ada standar. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Yang berlebih-lebihan menyimpang. Yang kurang juga menyimpang. Terus gimana Islamnya? Ini sudah seperti Islamnya Rasulullah SAW. Maka pedulilah zaman dengan masalah ini. Jadi soal Islamnya yang biasa-biasa aja. Jangan berlebihan kemudian menjadi radikal. Dan jangan kurang sehingga menjadi liberal. Jadilah Islamnya Islam pertengahan. Pertengahan itu ya Islamnya Nabi SAW. Jangan merasa Islam Indonesia lebih baik dari Islamnya Nabi. Oh kita punya Islam model baru, lebih bagus dari Islam yang ada di Arab. Yang ada di Arab itu Nabi loh. Yang ada di Arab itu Abu Bakar. Umar, Uthman, Ali. Jangan merasa lebih baik. Oh Islam di tempat kita lebih santun. Lebih santun Nabi daripada kita. Allah tahu dimana Nabi nya diutus. Bukan dari orang Indonesia. Dari orang Arab. Allahu aklamu haithu yaj'al risalata. Kita gak usah neko-neko. Islamnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Gak usah Islam Malang, Islam Jawa, Islam Sumatera. Jadi Islam Nusantara nantinya. Jadilah Islam biasa, Islam biasa. Kita ini satu saudara. Jangan mau dikecilkan umat Islam. Kita ini sama Islam Australia sama. Sama Islam yang ada di Amerika sama. Sama Islam yang ada di Afrika sama. Mereka satu saudara. Dan Islam kita adalah Islamnya Rasulullah SAW. Islamnya para sahabat Nabi. Cukuplah. Gak usah embel-embel itu sehingga mengkotakkan umat Islam. Walaupun oh Zed ini ada. Mungkin salah faham Zed. Iyalah kita Islamnya Islam yang biasa-biasa. Maka kalau anti tanya sama orang tua. Iya Ibu aku mau Islam yang biasa-biasa. Ketika ditanya. Antun kok sekarang pakai jilbab panjang? Iya biasanya istri Nabi pakai kayak gini. Iya. Sampaikan biasa. Ini gak aneh Bu ini biasa. Kalau bicara kebanyakan manusia jamaah. Allahuakbar. Di beberapa tempat itu. Terus serang jamaah. Di beberapa kampung. Yang aneh itu sedih. Sampai pernah satu teman berangkat ke. Ustadz yang ada di sana. Ada pesantren. Dekat sungai. Itu jamaah. Masyarakat kampung. Kalau mandi di sungai telanjang. Biasa. Mau ikut Islam yang biasa kayak gitu. Itu datang teman ini. Atau Ustadznya. Ustadz. Bukankah ini sesuatu yang dibenci sama Allah. Ustadznya tahulah ilmunya. Atau Ustadz. Iya. Memang gak boleh sebenarnya. Tapi ya gimana. Udah biasa orang-orang kayak gitu. Kalau biasa dibiarkan. Itu yang terjadi rusak agama Allah ini akhirnya jamaah. Barakallahu fikum. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah. Jalla jalalu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.